Intro Hey sahabat kece dan badminton lover Berikut akan kami sampaikan Daftar pemain Indonesia Yang akan mengikuti turnamen Prestigio Super 1000 Yaitu All England Turnamen bulu tangkis tertua di dunia Iya All England menjadi 3 turnamen paling tinggi levelnya Saat ini selain Indonesia Open Dan China Open Dan turnamen Super 1000 Menjadi turnamen wajib bagi para pemain top dunia Dan hanya diikuti oleh 32 pemain Dengan ranking terbaik di masing-masing sektor Dan Indonesia sendiri Menurunkan 15 pemain terbaiknya Yuk kita mulai dari sektor Tunggal Putra Di sektor Tunggal Putra, 4 pemain yang berada Di ranking 32 besar Semuanya diturunkan Anthony Sinisuka Ginting, ranking 5 dunia Jonathan Christie, ranking 7 Cesar Hiran Rustavito, ranking 20 Dan Tommy Sugiyarto, ranking 21 dunia Untuk Tunggal Putri Indonesia hanya mengirimkan Gregoria Mariska Tunjung, ranking 24 dunia Sementara Fitriani Yang saat ini berada di ranking 33 dunia Sebenarnya masih memiliki peluang Jika salah satu dari 32 pemain terbaik Ada yang memutuskan mundur Namun sepertinya Platnas Tidak mendaftarkan Fitriani Setelah mengevaluasi hasil pertandingan yang diikuti Fitriani Beberapa bulan ini semakin menurun performanya Untuk Ruseli Hartawan sendiri Yang saat ini berada di ranking 37 dunia Masih sedikit sulit untuk didaftarkan Karena secara urutan Dia akan berada di urutan 5 daftar tunggu Atau pemain cadangan Di sektor ganda putra Indonesia mengirimkan 4 wakilnya Kevin Marcus, ranking 1 dunia Hendra Asan, ranking 2 dunia Fajarian, ranking 5 dunia Dan Wahyu Ade, ranking 24 dunia Iya semoga di All England kali ini Indonesia kembali bisa Mempertahankan gelar di sektor ganda putra Baik melalui Kevin Marcus, Hendra Asan, atau Fajarian Sementara itu di ganda putri Indonesia mendaftarkan 2 wakilnya Yaitu pasangan Grecia Poli Apriani Rahayu Ranking 8 dunia Dan Siti Fadiyasilva Ramadanti Ripka Sugiyarto Ranking 37 dunia Iya pasangan Siti Ripka Masih sedikit memiliki peluang Untuk lolos ke Membro Dan ada di daftar tunggu keempat Mengingat pasangan Della Risky Ranking 18 dunia Dipastikan tidak mengikuti turnamen tersebut Sementara itu pasangan Sihu Tanaka Koharu Yonemoto Juga belum bisa dipastikan ikut Setelah cedera yang dialami Koharu Beberapa bulan yang lalu Dan apakah pasangan Aswini Ponapa Dan Redi N. Siki Juga akan absen ke Bali Mengingat di 3 turnamen awal Yaitu Malaysia, Indonesia, dan Thailand Masters 2020 Pasangan ini memilih mundur Namun sepertinya di Barcelona Spain Masters Mereka terdaftar mengikuti turnamen Dan akan berhadapan dengan pasangan China Chen Lu Kuya Di babak 32 besar Iya semoga Siti Fadiyasilva dan Ripka Bisa mendampingi Grecia Apriani Di All England 2020 Dan mampu merasakan kemegahan Dan sengitnya persaingan di turnamen Yang sangat difavoritkan Para pebulu tangkis dunia tersebut Untuk sektor ganda campuran Indonesia menurunkan 4 wakilnya Raffin Melati ranking 5 dunia Hafiz Gloria Ranking 8 Rinov Pita Ranking 20 Dan Adnan Misel Ranking 38 Jika pasangan Yuta Arisa Ranking 4 Seo Seungjai Dan Chai Yujung Ranking 6 dunia Kembali absen Adnan Misel akan berada di urutan ketiga Daftar tunggu Mengingat pasangan Tontowi Ahmad Dan Winnie Octavina Kandau Ranking 16 dunia Tidak mendaftar di All England Iya semoga pasangan Adnan Misel Bisa lolos dan ikut bertanding Di turnamen Super Seribu Dan sangat prestisif tersebut Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax